Pemirsa satu orang warga Kota Lubuklinggau yang sebelumnya berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP yang telah dirawat di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang dinyatakan terjangkit positif corona atau COVID-19. Dalam keterangan persnya di laman situs resmi Diskomimpu Kota Lubuklinggau, Juru Bicara Gugus Penanganan COVID-19, Kota Lubuklinggau, Dr. Jedita Sri A. Purba menerangkan Pasien dalam pengawasan atau PDP 03 Kota Lubuklinggau yang sebelumnya dirujuk ke RSMH Palembang kini sudah dinyatakan positif COVID-19. Pasien positif COVID-19 saat Lubuklinggau tersebut saat ini kondisinya sudah membaik dan masih dalam penanganan tim medis di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Dijelaskan warga Lubuklinggau yang positif COVID-19 merupakan pasien ke-13 setelah diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan swab dan dipastikan positif corona dengan status impor. PDP 03 Kota Lubuklinggau hasil pemeriksaan swab positif COVID-19 status impor. Pemerintah Kota Lubuklinggau sudah melakukan tracking terhadap kasus melalui Dinas Kesehatan, Huskus Mas, dan Lintas Terkait. Bagi kontak rak resiko tinggi yaitu keluarga sudah dilakukan pemeriksaan rapid test dan hasilnya negatif. Kontak rak petugas kesehatan yang menengani di Lubuklinggau sudah dilakukan sesuai prosedur. Kontak rak resiko rendah juga sudah dilakukan tracking dan penyelidikan epidemiologi dan semua dalam proses. Dengan dinyatakan positif corona, tim bagus penanganan COVID-19 Kota Lubuklinggau langsung melakukan tracking atau pelacakan terhadap orang-orang yang beresiko tinggi untuk tertular melalui Dinas Kesehatan dan Puskes Mas.